Untuk men-support channel belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo sama datang di channel belajar bentar Sekarang kita akan belajar mengenai file performatan .spg atau file yang memiliki ekstensi .spg Sebelumnya kita menggunakan icon jaya raya untuk membuat kepala surat atau kop surat Dimana gambar tersebut memiliki format .spg Tetapi sayangnya disini kalian bisa melihatnya pada nama file 1200px code of arms of jakarta.spg Yang tentunya kalian bisa langsung berpikiran bahwa ini adalah format .spg Tetapi sayangnya ini adalah gambar berformat PNG Kalian juga bisa melihat terdapat tulisan tipe item PNG Jika kita melihat gambarnya secara dekat Kita akan zoom disini Semakin dekat gambar icon ini akan semakin blur Ciri-ciri tipe file .spg Seperti namanya scalable vector graphic Biarpun gambarnya dikecilkan atau dibesarkan Sama sekali tidak blur Atau tidak mengurangi kualitas gambar Sekarang disini Ini adalah gambar icon jaya raya dengan format .spg yang asli Kalian bisa melihat disini Code of arms of jakarta.spg Sekarang kita akan melihatnya lebih dekat Sekarang kita akan melihatnya lebih dekat Sehingga tidak bisa lebih dekat lagi Karena sudah maksimal disini Seperti yang kalian lihat disini Gambarnya sama sekali tidak blur Selain itu Kalian juga bisa membedakan file .spg Dengan yang bukan .spg Seperti .png ini Salah satu cirinya adalah File berestensi .spg Sama sekali tidak bisa dibuka dengan aplikasi Untuk melihat gambar Sekarang kita akan buka dengan menggunakan Aplikasi Windows Photo Viewer Seperti yang kalian lihat Jika kalian menggunakan aplikasi seperti Windows Photo Viewer Maka dia tidak akan bisa membaca filenya Begitu pula ketika kalian lihat disini Ikonnya adalah ikon dari browser Sekarang kita klik dua kali Tentunya ini bukan gambar ikon jaya raya Tetapi ikon channel belajar benar Sekarang kita akan melihat lebih dekat Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat Sudah maksimal Kalian hanya bisa membuka file .spg Dengan aplikasi seperti Inkscape Ataupun Adobe Illustrator Atau browser Sekarang jika kita membuka Gambar .spg Dengan menggunakan browser Seperti ini Dan kita klik kanan pada Inkscape Elements Seperti yang kalian lihat disini Ini hanyalah berupa gambar Berbeda Dengan gambar atau file bertipe kan spg Sekarang kita akan membuka file bertipe kan spg Di browser Seperti ini Dan ketika kalian klik kanan Dan kalian menggunakan Inkscape Elements Dan disini Jika file tersebut bertipe kan spg Kalian bisa merubahnya secara langsung Di browser Tentunya kalian tidak perlu merubahnya di browser Kita hanya untuk contoh Disini pada browser Disini pada browser Kalian akan bisa secara langsung merubah warna dari file spg Misalkan disini Kita ganti warnanya Seperti ini Sekarang bagaimana jika kita menaruh gambar Berformatkan spg Ke microsoft word Seperti ini Gambar tersebut Bisa dimasukkan Dan kalian bisa melihat pada graphic tools Disini Kalian bisa Merubah Style nya secara langsung Seperti ini Tentunya Jika kita membandingkan file Bertipe kan spg Dengan png Dia memiliki Ukuran yang sangat berbeda Misalkan disini Gambar icon jaya raya Memiliki kapasitas 965 kilobytes Sedangkan channel icon Yang baru saja kita gunakan Hanya memiliki ukuran 5,26 kilobytes Dan jika kita klik kanan Dan kita pilih properties Disini terdapat tipe file Spg Bukan png Sekarang kita lihat Di gambar Icon kotofarm Jaya raya Biarpun disini memiliki nama Belakangnya Titik spg Tipe file nya Tetaplah png Nama dari format spg ini Bisa kalian hapus Sekitar sedi ke jalan kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.